Ingin saya pertanyakan kepada Habib Rizik, apakah Habib Rizik ini seorang tokoh agama atau provokator, begitu. Karena yang nampak di mata kami Habib Rizik itu seorang provokator, bukan seorang tokoh agama. Itu yang pertama ya. Yang kedua, konon Habib itu adalah keturna Nabi. Habib itu adalah cucu Nabi. Menjadi pertanyaan buat saya, apakah perilaku Nabi sama seperti Habib Rizik, gitu. Suka menimbulkan keonaran, suka menimbulkan huru-hara, ya kan. Apakah perilaku Nabi Muhammad seperti itu? Saya yakin tidak, begitu. Nah, maksud saya begini, kalau Anda mengaku sebagai keturunan Nabi, kalau Anda mengaku sebagai cucu Nabi, sesuaikanlah perilaku Anda dengan perilaku Nabi Muhammad. Supaya orang itu jadi simpatik, begitu. Jadi memandang Anda itu dengan hormat, bukan memandang Anda dengan kecemasan dan ketakutan, gitu. Karena Anda punya banyak pengikut, lalu orang cemas dan takut terhadap Anda. Tidak begitu, saya rasa tidak seperti itu. Saya juga mempelajari sedikit tentang ilmu perbandingan agama. Dan saya sedikit mempelajari tentang cerita jalan hidup Nabi Muhammad, begitu ya. Nah, Nabi Muhammad, dari kisah heroiknya Nabi Muhammad, saya tidak pernah mendengar cerita Nabi Muhammad itu memerangi orang di masa-masa damai. Itu tidak pernah, ya. Nabi Muhammad itu kisah heroiknya justru lebih banyak terlihat di medan pertempuran. Nah, Indonesia ini negara merdeka, negara damai, negara berdaulat. Tidak ada perang di sini. Jangan menabuh genderang perang di negara merdeka, negara berdaulat, negara damai. Jangan, ya. Jangan. Indonesia ini negara merdeka, negara damai. Jangan Anda menabuh genderang perang di masa-masa damai. Kalau Anda ingin menunjukkan kehebatan Anda, pergilah Anda ke Suriah sana. Pergilah Anda ke Timur Tengah sana. Berperanglah melawan Israel. Jangan di sini. Indonesia negara damai, Indonesia negara merdeka, Indonesia negara berdaulat. Jangan Anda menabuh genderang perang di negara merdeka dan damai seperti Indonesia. Kalau Anda ingin menunjukkan kehebatan Anda, kejagoan Anda, pergilah Anda ke Timur Tengah sana. Berperanglah melawan Israel. Jangan di sini. Jangan membuat kami, warga Nusantara asli, memandang seluruh kaum imigran itu dengan sentimen rasisme. Jangan. Kalau saya datang di satu tempat, sebagai orang pendatang di sana, saya beradaptasi di sana. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya tidak menyombongkan diri di suatu daerah di mana saya sebagai orang pendatang di situ. Ini negara Indonesia, negara berbindeka tunggal ika. Kami menghormati segala suku, ras, agama, dan golongan. Jangan sampai perilaku segelintir oknum membuat warga asli Nusantara memandang kalian dengan sentimen rasisme. Jangan. 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 Apa urusan Anda dengan Jokowi? Apa urusan politik Anda? Seingat saya kemarin Anda bukan pendukung Pak Anies Baswedan. Lalu apa yang membuat Anda sakit hati? Lalu mengajak umat untuk menyanyikan yel-yel, fufufafa, fufufafa, segala macam. Apa kepentingan politik Anda? Yel-yel yang Anda nyanyikan itu, itu receh sekali. Sekelas seorang tokoh agama itu enggak begitulah. Dan yang terakhir, Bib. Kalau Anda ingin menyerukan untuk ngasah golong, serukan saja kepada para pengikutan Anda. XAPI, gitu. Jangan serukan kepada umat Islam. Karena Anda bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Habib Risik, dengarkan. Anda bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia punya ulama, punya kiai, punya menteri agama, dan lain-lain komplit. Anda bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Memprovokasi umat Islam di Indonesia. Tolong hargai tanah tumpah darah ini. Tolong hargai NKRI. Kalau Anda ada di NKRI sebagai pendatang hargai, beradaptasilah Anda. Pelajarilah adab Nusantara. Jangan seorang menjadi warga negara istimewa di NKRI di sini. Ini tanah kami, tanah leluhur kami. Nusantara milik kami, bukan milik orang Arab. Saya hormat kepada tokoh agama. Tapi saya benci terhadap provokator seperti Habib Risik. Eh, Hanif Alatas, lu memang bangsat ya. Kalau umat Islam bersatu, Habib bersatu, Kiai bersatu, Tuan-Tuan Guru bersatu, maka insya Allah umat Islam akan maju, saudara. Umat Islam akan jaya, Indonesia akan jaya, Indonesia akan maju, Indonesia akan berkah. Tapi kalau dua pilar utama umat ini sudah dibenturkan, sudah diadu domba, sudah dibentur-benturkan, maka tidak lain dan tidak bukan yang membentur-benturkan ingin menghancurkan umat Islam, jangan ingin menghancurkan NKRI, saudara yang luar biasa ini. Oleh karena itu, mari saya serukan semuanya. Mari rapatkan barisan. Eh, Hanif Alatas, lu memang bangsat ya. Kalian itu yang provokasi. Kalian itu yang mengklaim kemerdekaan Indonesia. Kalian itu yang bilang Kiai-Kiai bodoh. Sekarang kalian balik. Saya akan, akan, orang Indonesia, ulama Indonesia, Kiai Indonesia, Ustadz-Ustadz Indonesia memusuhi kalian. Padahal kalian sendiri, yang membangun permusuhan itu. Lu memang bangsat ya. Ulama kita diinjak-injak. Ulama kita direndahkan. Ulama kita dihina. Apa kata beliau? Kaki Habib, yang ahli sinar, yang gila, yang bodoh. Lebih utama daripada kepalanya 70 ulama. Ulama, rocok apa orang? Rocok apa orang? Ulama dihina. Ulama yang terindahkan. Lalu kita diam saja. Sunat maning bayoh. Ratusan kuburan diubah. Oleh siapa? Kabit Lupit. Orang pekalongan. Waniya aja. Wadiwadi aja. Ratusan kuburan diubah. Ujung-ujungnya bin Yahya. Setahunnya berapa? Uang lima karung setahun sekali. Rocok. Orang didosa sama sekali. Pecini orang ucur warna putih. Ngalur ngidul sarungan. Sorbenan nempel dan buluk ternyata. Asuh-asuh. Sekarang lagi ramai pembahasan. Mengenai Habib palsu. Habib tipu-tipu. Mengaku turunan Rasulullah. Datang ke Indonesia. Dari negeri timur tengah. Hanya bermodalkan pengakuan. Sebagai cucu nabi. Yang jadi pertanyaan. Banyak Habib-Habib. Yang mengaku cucu beliau. Dan kenapa Habib-Habib palsu itu. Banyak datang ke Indonesia. Karena mereka tahu persis. Bahwa muslim di Indonesia. Paling mudah dibodohi. Dan mereka tahu persis. Kalau mau jualan ayat. Datang ke Indonesia. Pasti laku. Cukup bermodalkan hidung mancung. Pakai daster. Sampai di Indonesia. Kau dianggap ulama besar. Karena muslim di Indonesia. Yang penting menggunakan bahasa Arab. Dianggapnya doa. Orang Arab bilang. Tubdu-tubni wa'ana wa'ani rusu tolri. Turu-e-asu mentolburi. Muslim di Indonesia bilang. Amin. Anja. 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 ��